Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna memberi garansi dukungan akselerasi reaktifasi rumah sakit Sukapura Jalan Kawaluyaan Kiara Condong sebagai upaya menambah fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Emma yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung menyatakan saat ini sudah mulai muncul informasi terkait kekhawatiran datangnya gelombang ketiga pandemik oleh karenanya Kota Bandung harus terus waspada. Pemerintah Kota Bandung mendukung pemilik otoritas di lahan yang ingin kembali mengoperasikan rumah sakit. Hal tersebut dalam rangka mengantisipasi potensi third wave atau gelombang ketiga dan lain sebagainya. Kendati belum ada kepastian perihal potensi munculnya gelombang ketiga pandemi COVID-19 namun Emma tidak ingin lengah. Menurutnya kejadian saat gelombang kedua lalu harus menjadi cerminan untuk meningkatkan kesiapan dan antisipasi. Bangunan ex rumah sakit Sukapura ini sudah lama tidak terpakai. Bangunan tersebut sempat digunakan Akademi Keperawatan Kebon Jati. Saat ini kondisi fisik bangunan cukup memprihatinkan, namun kini dalam proses renovasi total. Emma mengungkapkan ex rumah sakit Sukapura akan kembali diaktifkan sebagai rumah sakit tipe C. Mengingat otoritas tipe C masih berada di level pemerintahan kota, sehingga pemerintah Kota Bandung siap memberikan dukungan penuh percepatan aktifasi. Perwakilan masyarakat Tionghoa peduli MTP, Herman Wijaya mengatakan, MTP turut mengawal ketat reaktifasi ex rumah sakit Sukapura, bahkan mempersilahkan pemerintah Kota Bandung untuk menggunakannya sebagai tempat isolasi atau perawatan pasien COVID-19. Herman menuturkan, untuk renovasi fisik dan penambahan fasilitas perlengkapan rumah sakit akan digeber dalam 3 bulan. Harapannya awal tahun 2022 nanti sudah bisa beroperasi.